Gak boleh kaya gitu dong Siapa ini? Ini abad juga ada kampangan yang kayak kenceng banget Oke pemirsa ini entah kenapa Tiba-tiba sahabat uji berani Kita tuh mendapatkan gangguan Bahkan ini kita masih belum mulai uji berani ya Ya baru kita baru Antar sahabat uji berani Ketempat area uji berani Dan tiba-tiba udah langsung ada gangguan seperti ini Terima kasih Semuanya Pak Syedan juga Saya juga mendapatkan info Soal sosok pemuda yang dari penggal kepalanya tanpa kepala Dia itu juga suka memanipulasi atau membisiki Pengunjung seakan-akan tempat ini bisa mengambil Atau bisa apa ya Mendalami suatu keilmuan gitu ya Hubungannya dengan ilmu kejadugan Kejadugan itu ilmu kebal ataupun yang lainnya Terus juga Kenapa tadi aku bener-bener kayak Minta untuk netvision Karena aku dapat gambaran dari Tempat ini aslinya Dimana tempat ini pada masa kerajaan Dulu ya Fasha Ini menjadi tempat yang dibuat oleh masyarakat Untuk berkumpul Seperti mengeningkan cipta Atau mereka itu malah bermusyawara Menjadikan tempat ini benar-benar menjadi tempat yang sangat positif Tanpa adanya embel-embel Untuk kalian yang mencari ilmu Pusaka Hal-hal negatif Yang jelas banget itu bertentangan Dengan sosok yang berada di belakang kita Berarti sudah mendapatkan jawaban Untuk penelusuran malam hari ini ya Untuk Kak Frisly dan Kak Nanda Apakah punya tempat rekomendasi untuk melakukan uji berani? Di dekat-dekat gue sini kali ya Fisi ya Sekitar gue Kayak sini? Iya Oke kalau gitu kita jemput sahabat uji berani kita ya Baik Baik kan Gak boleh kayak gitu dong Siapa ini? Iya Ini abad di belakang tangannya kayak kenceng banget Kencengnya Oke pemirsa ini entah kenapa tiba-tiba sahabat uji berani Kita tuh mendapatkan gangguan Bahkan ini kita masih belum mulai uji berani ya Iya Ya baru kita baru Nantar sahabat uji berani ke tempat Area uji berani Dan tiba-tiba udah langsung ada gangguan seperti ini Ini bantuin dong tim tim Tolong tolong Air doanya mana? Tidak habis Tidak habis Tidak habis Tidak habis Tidak habis Tidak habis Kak Silvi Kak Silvi Kak Silvi Kak Silvi Gak bisa lanjut ya Iya Karena ini berisiko banget sih Kalau emang sahabat uji berani masih melanjutkan uji berani ya Iya Yuk Yuk Masih belum bisa ini, masih belum bisa Udah, udah, udah Udah, udah Masih minum dulu yuk Selim dulu yuk, kasih tapi Selim dulu Siap Sisi Itu lho lagi Ancak disini Bantu netral Kita bawa ke tempat yang lebih aman kali ya Minum dulu, kasih lebih Oke kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini Sebelumnya Mas Rangga boleh diberi loncengnya Oke dikarenakan sahabat uji berani yang sebelumnya itu mengalami gangguan Dan disini sekarang kita sudah menyiapkan sahabat uji berani selanjutnya Sebelumnya Mas Rangga kita sudah ada di area uji berani pada malam hari ini Sekarang di tangan Mas Rangga sudah ada lonceng Jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani bisa dibunyikan loncengnya Sekali lagi saya mau tanya sama Mas Rangga apakah yakin untuk ikuti uji berani pada malam hari ini? Baik tim, matikan lampunya Sekarang mulai agak anget-anget gitu Dari mulanya dingin jadi anget gitu Coba kesebelah sini mungkin beda lagi Di sini kayak ada bau-bau busuk Bau busuk yang kayak apa ya Ya daerah sini mungkin kayak ada Bau busuk yang kayak ada belatungnya gitu Baunya kayak makin kuat gitu Dari arah sebelah sini Sekitar bambu ada sekelebatan itu Warnanya kayak warna-warna kain lama gitu ya Agak hitam banget Nyeliwar di bambu gitu Terus ada suara, gak tahu suara apa Di area Kanan bambu ini, sebelah sini Beberapa kali ada yang Benda jatuh, gak tahu apa itu Tadi balik batu gak sengaja Ngelebat juga tapi kayak beda dari yang tadi awal Di pojokan batu itu di sela-selanya kayak Samping pohon kecil ini Ada yang ngelebat Rambutnya panjang Rambutnya panjang Sama Apa Baju Apa kain-kainnya sobek-sobek gitu Tapi ke kepala kayak ada yang Noel-noel gitu Gak tahu serangga atau apa barusan Tapi ke kepala Berasa banget Belakang kepala sini nih Ada bunyi suatu ya Iya, kayak lemparan dia itu kayaknya Berat banget nafas Sampah Sampah Eh Gakut Kayak ngeliat sosok Iya, iya, iya Wah Ayo, iya, iya, ngeliat sosok Sampah Sampah Barusan Jelas banget Yang batu tadi itu Kayak ada mahluk Kenapa mas Ranga? Aman Kenapa? Lumayan Sop Barusan ngeliat yang terakhir Sini-sini mas Ranga Sebentar Belum diri Sini Sini mas Ranga Oke mas Ranga itu Barusan kenapa kok tiba-tiba Ngebunyiin loncengnya Ini barusan yang terakhir Daerah sini Yang poncilnya tuh kayak Malu tinggi Gede Terus Ada tanduknya Wah Kaget banget Ada tanduknya dari atas sana Iya Dia ngeliatin Mas Ranga disini Kebetulan ini kayak Mau lewat ke arah kiri sini nih Oh ke pohon ini ya? Mungkin Oke Yang sempet kita temuin juga pada saat pelusuran ya Terus suara-suara juga tadi kayaknya mas Ranga denger banyak ya? Iya suara sering Pas ketika mau ke area akar Kayak ada yang ngalihin suara daerah sini Dari arah bagian sini itu suara Iya Suara apa aja mas Ranga? Soalnya kayak Burung hantu sama yang tadi Yang kedua juga ya Suara 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 Oke 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 Ternyata goa Ciwadon atau lebih tepatnya kekeratonan Cindewadon itu mungkin bisa aku bilang malah cenderung energi positif ya apalagi di dalam goanya bahkan aku pun bisa langsung merasakan energi itu Tuh Walaupun banyak sekali orang-orang yang datang ke tempat ini untuk menyalah gunakan tempat ini Dan tempat ini sendiri bisa aku bilang sebuah situs sejarah yang sangat amat bagus cagar alam yang seharusnya dilindungi tapi tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa oknum yang datang ke tempat ini untuk melakukan halal negatif dan itulah bisa aku bilang akar atau penyebab banyaknya gangguan di tempat ini ya Oke pemirsa ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis mitosur atau bikin kamu deg-degan hanya di GTV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.